Intro Mengejutkan, Ferdinand sebut Sterling akan membelot ke MU, usai dikesampingkan Mel City. Rio Ferdinand mengatakan Manchester United akan tertarik untuk mengontrak Raheem Sterling jika pelakukan membingungkan sang penyerang di Mel City berlanjut. Sterling menjadi starter saat City bermain imbang 0-0 dengan Sonhampton pada akhir pagian, setelah pemenang injury time dianulir karena offside tipis. Diturunkan sebagai striker sentral untuk permainan dalam tampilan yang membuat frustasi di Stadion Etihad. Pemain internasional Inggris telah menemukan sepak bola reguler sulit didapat setelah musim lalu kehilangan tempatnya di line up city. Kepil Foden sebelum pernah datang dengan 100 juta posterling, Jack Grealish menduduki peran sehap kiri sejauh ini. Ferdinand yakin penampil buruk Sterling adalah karena kurangnya kepercayaan diri setelah kehilangan tempatnya di tim, yang telah lama menjadi titik fokus di City. Dia mengharapkan sejumlah klub top Eropa untuk memantau situasi termasuk Manchester United. Di mana Raheem Sterling? Dia kehilangan kepercayaan diri karena dia dikeluarkan dari tim. Kata Ferdinand kepada podcastnya Faith with Five, dia adalah orang yang tepat ketika mereka membutuhkan gol. Selama bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba dia berada di hutan belantara. Saya bingung dengan itu, saya hanya tidak mengerti. Dengan Pep, dia lebih sering melakukan hal yang benar daripada tidak. Tetapi dengan yang ini pasti ada klub yang duduk di sana. Mari kita lihat bagaimana ini berjalan karena saya akan mengambil Sterling. Jika saya Liverpool, saya akan membeli Sterling besok. Jika saya adalah dia, saya tidak akan pergi ke Barcelona atau Real Madrid sekarang. Itu sebabnya saya mengatakan Liverpool, dan United akan mengambilnya. Terus berlatih adalah salah satu cara Man City untuk kembalikan performa. City kehilangan poin untuk kedua kalinya musim ini di akhir pekan. Saat Desk Blue ditahan imbang 0-0 oleh Sun Hampton, dan akibatnya juara Liga Premier sekarang berjarak 3 poin dari puncak. Masalah Manchester City dengan membangun dari belakang berkontribusi pada Sky Blue. Mereka hanya satu tembakan tepat sasaran, dan Pep Guardiola telah menyatakan apa yang perlu dilakukan timnya untuk bangkit kembali, menyusul kinerja mereka yang banyak disorot. Sesuai komentar yang disampaikan di situs resmi Manchester City, Pep Guardiola telah mengomentari apa yang harus dilakukan squad-nya untuk meningkatkan kinerja hari Sabtu karena klub bertujuan untuk mempertahankan mahkota Liga Premier. Pep Guardiola memperluas ketika dia menambahkan. Belatih dan yakinkan mereka bahwa ini adalah cara yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun, dan itu bagus untuk melakukannya. Ketika sesuatu yang tidak baik dalam kami menekan, dan cara kami bermain kita harus latihan. Performa Manchester City secara luas disorot oleh pendukung klub baik selama dan setelah pertandingan, dan kinerja buruk Raheem Sterling terutama dikritik habis-habisan. Namun pemain internasional Inggris itu tentu tidak semata-mata harus disalahkan atas hasil imbang yang mengecewakan dan karena Sky Blue akan menghadapi Chelsea, PSG, dan Liverpool dalam beberapa minggu berdatang. Para pendukung City akan berharap bahwa hasil imbang di Nelson Hampton hanyalah sebuah anomali. Hasil pertandingan piala Liga Inggris Bell City versus Wacombe Wanderers Pertandingan dihelat di Stadion Eptihad berikut ulasannya. Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Di dunia bersama City Bell City kehilangan target utama Harry Kane selama jendela transfer Musim panas lalu Yang berarti masalah mereka di lini depan Belum teratasi Pemain sayap Ferran Torres saat ini bermain Sembagian nomor 9 setelah kepergian Sergio Aguero Tampaknya seperti perbaikan jangka pendek Pep Guadola menjelaskan Bulan lalu bahwa dia menginginkan Kane Jadi pelatih asal Spanyol itu jelas Ingin menambahkan striker murni Kedalam squadnya Tetapi dengan ketua Tottenham Daniel Levy Tidak membuat segalanya mudah Man City mungkin harus beralih ke tempat lain Di tahun depan Dan backside Man City Michael Ball Percaya bahwa Man City bisa mendatangkan halang Seperti dilansir TIF Kami tahu hubungannya Manchester City dengan ayahnya Anda tahu dia adalah penggemar Man City Saya tidak berpikir Manchester City ingin kalah untuk mendapatkannya Man City bisa menekan tombol Dan membawanya sebagai striker jangka panjang Untuk masa depan Pungkasnya Sudah diketahui bahwa Haaland memiliki klausur rilis 75M Euro Yang dimulai tahun depan Dan seperti yang telah disebutkan oleh Ball Dia mewakili opsi jangka panjang Dibandingkan dengan seorang seperti Kane Yang tujuh lebih tua dari pemain internasional Berdasarkan semua itu Haaland yang sebenarnya dihargai oleh Transformer Dengan harga 117 juta ponseling Naik ke dasar pendek mereka Tampaknya tidak perlu dipikirkan lagi Oleh Man City Bahaya Gagal rekrut striker baru Manchester City bisa kesulitan di Premier League Sepanjang bursa transfer musim panas 2021 Mel City terus dikaitkan dengan striker Tottenham Hotspur Harry Kane The Citizen juga telah mengajukan tawaran Senilai 100 juta ponsel Atau sekitar 1,95 triliun rupiah Akan tetapi Tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Spurs Bahkan menjulang berakhirnya di bursa transfer musim panas 2021 Man City sempat diberitakan akan merekrut Cristiano Ronaldo Namun Man City akhirnya memilih mundur dari perburuan dan Ronaldo bergabung ke Manchester United Ex-striker Chelsea Tony Cascarino juga turut mengomentari kegagalan Man City Merekrut striker baru pada musim panas ini Anda pikir Anda membutuhkannya Karena Anda mengejukan tawaran untuk datangkan striker baru Faktanya Anda tidak mendapatkan striker itu Orang-orang menyebutnya itu tidak masalah Tetapi itu sebenarnya masalah Pep Guardiola menyadari bahwa dia membutuhkan penyerang tenyah Dengan tipe tertentu dan saya pikir pada akhir musim ini Akan membuat Man City kehilangan gelar Tutur Cascarino Seperti dilansir BolaSport.com dari Stocksport Kurangnya Stock striker mulai dirasakan oleh Manchester City Man City gagal mencetak gol Kala melawan Stenhampton dalam pakaian kelima Liga Inggris 2021-2022 Di FT Head Stadium Terima kasih telah menonton!